Pemintaan Syarini jelang persalinannya kepada Aisyah Rani akhirnya terungkap. Seperti dikisahkan Aisyah Rani secara eksklusif kepada tim intensif investigasi. Hal tersebut terungkap di sela-sela acara Wali Matusafar Haji yang digelar Aisyah Rani jelang keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah yang dihadiri keluarga dan para sahabat. Acara yang digelar dengan kusyuk dan penuh haru biru ini pun rupanya bertujuan untuk mendoakan kehamilan Syarini agar kelak. Proses persalinannya pun dilancarkan. Lantas apa permintaan spesial Syarini kepada sang adik ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah? Lalu apa yang membuat tangis Aisyah Rani pun pecah ketika bicara soal Syarini yang kini tengah hamil dan hidup bahagia bersama Reno Barak suaminya? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Pasangan Syarini dan Reno Barak Kini tengah diselimuti rasa bahagia karena calon anak pertama mereka akan lahir ke dunia Dalam penantian tersebut Syarini pun selalu berdoa agar diberikan kelancaran dan juga keselamatan untuknya dan calon buah hatinya Terkait hal tersebut ada sebuah permintaan khusus Syarini kepada Aisyah Rani yang tengah menunaikan ibadah haji Agar kiranya Allah SWT memberikan kelancaran selama persalinan Serta dirinya dan calon buah hatinya nanti Diberikan keselamatan dan juga kesehatan, jiwa dan raga Hal itu pun diungkapkan Aisyah Rani secara eksklusif kepada tim Intensi Investigasi Sebelum ia berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama suaminya untuk menunaikan ibadah haji Tahu, oh dari kemarin video callan terus ngobrol, titip doa segala macam Doain ya Rani gitu-gitu Terus ini doanya nih, ya kirim-kiriman doa lah yang aku belum ada Oh iya, Inces minta didoakan, dilancarkan kelahirannya, disehatkan bayinya, disehatkan Incesnya juga Menjelang kelahiran nanti, terus dibahagiakan lagi rumah tangganya Di, apa namanya, semakin Sakinah Mawadawarohma itu Doanya minta didoakan, semoga keluarga ku Sakinah Mawadawarohma Renonya sehat, Inces sehat, anaknya nanti bayi yang akan lahir juga sehat Doanya itu, pokoknya bahagia lahir batin, rumah tangga aku doain ya Insya Allah aku benar sedih karena, ya Allah akan pergi Karena ini ibadah bukan ibadah biasa gitu, ini ibadah haji dan ibadah yang memakai fisik Ini sangat berat dalam artian kita memang harus siap lahir batin gitu Kita juga secara batinnya, apa namanya, siap gitu Siap lahir batin, siap menerima apa yang akan terjadi nanti ketika kita ibadah haji nanti Sedih aja gitu, aku ninggalin anak-anak gitu Menitipkan anak-anak ke mama, ke papa gitu, Masya Allah Ingat dosa aja yang mungkin kan kita langsung flashback gitu Ya Allah gitu, mohon aku dimaafkan pernah mungkin kata-kata ini, kalimat ini menyakiti hati mama Atau menyinggung hati mama gitu Itu aku mohon ampun tadi ke mama tuh ya, ke mama mertuaku Aku mohon ampun, ampunnya aku mah gitu Karena riduanya Allah, riduanya orang tua Masya Allah, itulah cita-cita aku dari dulu Aku tuh pengen, ya Allah semoga ya tercapai Masya Allah, Allah tuh maha baik banget Aku pengen ya naik haji di usia muda dan sama suami gitu Masya Allah dikabul gitu tahun ini ya, Alhamdulillah Sebelum menunaikan ibadah haji Aisyah Rani pun menggelar acara Wali Matur Safar Dimana dalam acara tersebut sekaligus mendoakan kehamilan Syahrini Agar proses persalinannya berjalan dengan lancar dan juga selamat Baik untuk Syahrini maupun calon anak mereka Saking kusyuknya doa yang dipanjatkan Rasa Haru perlahan mulai menyelimuti keluarga Khususnya Ibunda Syahrini Yang tampak tersentuh dan menangis Saat doa yang dipanjatkan untuk Syahrini dan juga Aisyah Rani Ya ini untuk Kuali Matur Safar sih Tapi tadi doa untuk keluarga pasti Selalu tadi kan dihususkan gitu Sebut namanya Ya aku pasti sebut seluruh nama-nama keluarga aku Udah pasti aku sebut semua Termasuk Inces, Reno, bayi yang dalam kandungan Tadi kan ada khususon yang Afateha itu Itu semua disebutkan Masukkan ke dalam pikiran itu setatap Wajahnya gitu Aku tetap semua al-mahrum ayah aku Al-mahrum kakak-kakak aku Inces juga semuanya aku hadirkan di dalam hati Dan aku mengirim Afateha gitu tadi Alhamdulillah Alhamdulillah Lancar acaranya Lancar Tadi kita nangis-nangisan ya ma Dan mama juga mendengarkan tadi Apa itu ya Salawat nabi ya Sampai mama nangi sesegukan Karena Masya Allah lah gitu ya Tersentuh hati mama gitu Mendoakan Allah Dan mama pun hati mama Ya Allah Masya Allah Mudah-mudahan Allah nerima Dengan niat Mau ibadah berangkat haji ini Mudah-mudahan Apa namanya Dilancarkan Dimudahkan Amin Pokoknya disana itu lancar-lancar Dan selancar-lancarnya mama doakan Ibadahnya diterima ya ma Ibadahnya diterima Mudah-mudahan bisa menjaga hati Yang itu kan Yang di bawah hati Iya Itu Jadi Semua karena Allah Semua karena Allah dijaga hatinya Kak mama kan sering mendengarkan Ternyata Habib juga mengeluarkan itu Sama ya Sama benar-benar Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan lancar Selancar-lancarnya doakan Amin Selalu menyertai anak-anak mama Masya Allah Sebelumnya Aisyah Rani pun juga mengungkapkan Rasa syukurnya atas kehamilan Syarini Bahkan Aisyah Rani mengaku terharu Bahkan sampai menangis Melihat tingginya perhatian netizen Yang begitu besar Terhadap kesehatan Syarini Di masa kehamilannya pada saat ini Lantaran Ada netizen Yang sampai membuat Nasar khusus Dengan berpuasa Untuk kesehatan Syarini Agar nanti bisa melahirkan Dengan lancar Dan diberikan keselamatan Bagi Syarini Dan calon anak mereka Alhamdulillah Berarti kan Banyak yang sayang Banyak yang kangen Berarti banyak yang sayang Itu aja yang dilihat Alhamdulillah Disyukuri Masih Diberikan Kebahagiaan Dikangenin Ya gitu Sama semua Teman-teman Fans yang Masih aja Setia Masya Allah Ada yang Tadi aku Lihat komennya gitu Di salah satu Ada fanbase Misal Syarini Lovers 27 Kalau gak salah Itu kan udah lama banget Ada yang Nazar Ternyata Masya Allah Kamu sehat-sehat ya Yang pada Nazar Yang mau puasa Besok Kamis Katanya sampai puasa Pokoknya kalau Inches Hamil tuh Mau Nazar puasa Masya Allah Semoga Aku juga merinding bacanya Aku sampai Masya Allah Secinta itu Gitu ya Sampai Maksudnya Sampai puasa Masya Allah Makasih ya Sedih ya Secinta itu Masya Allah Banyak yang cinta Banyak yang sayang Aku terima kasih Masya Allah Terima kasih banyak Semoga yang cinta Dengan Inches Dengan keluarga ku Mendoakan Doa terbaik Juga dari Allah Allah kasih Doa Sebaliknya Ya gitu Karena Kata-kata Kalimat baik Kembali Untuk diri kita Gitu Bukan untuk siapa-siapa Jadi berkata-kata Dengan baik Berucap dengan baik Kalau akan Apa Kasih yang terbaik Aisyah Rani Juga mengungkap Kenyataan yang Dialami Syarini Sebelum ia mengandung Bahwa ia seringkali Mendapatkan Hujatan dari netizen Namun Hal tersebut Tidak diambil pusing Oleh Syarini Dan Reno Barak Keduanya Justru mendoakan haters Agar mendapatkan Hidayah Dan mereka pun yakin Tidak ada manusia Yang sempurna Didoain aja Mudah-mudahan Apa aja Apa namanya Ikhtiar Harapan Dan ini Cita-cita Allah kaburkan Gitu Ikhtiar Tapi Kan belum bisa Menginformasikan Apa-apa Kalau emang Belum ada Rencana Apapun Jadi dalam Waktu dekat ini Belum ada Rencana Apapun Jadi Hanya menjalani Menjalani Ikhtiar-ikhtiar Sebagai Layaknya Pasangan suami Istri Sebagai manusia Selebihnya Terserah Allah Aja bagaimana Happy banget Keluarga ku Happy mamaku Terutama aku Aku pengen banget Dia menutup Gitu ya Memang belum sempurna Aku juga belum Bener Tetapi setidaknya Iya Setidaknya Betul Kita sudah memulai Minimal kita memulai Lama-kelamaan kan Jadi terbiasa Dan Alhamdulillah Barokahnya Luar biasa Banyak Gitu Rezeki Allah Gak Gak Apa namanya Kita gak Ya Allah tuh Ngasih rezeki tuh Gak ketuker Udah pasti Ada rezekinya Gak usah takut Gitu Dan Hari ini Alhamdulillah kan Contohnya gitu Klien meminta Seharini yang berhijab Masya Allah Itu barokahnya Seneng banget Lebih adem Lebih bersah aja Lebih Lebih apa namanya Lebih Lebih Ya itu Lebih Damai gitu Melihatnya Masya Allah Alhamdulillah Iya Aku juga salut sama dia loh Kehamilan aku Konsisten banget Kalau keluar rumah Di rumah pun kan rapi Gitu Dia gak pernah tuh Kayak aku gitu Dah malah sih waktu hamil Hah Kok lu gini sih Gitu kan Ih kalau gue gak mungkin Dan dijalanin Ngaduh Lu nanti rasain deh Gitu kan ya Rasain deh nanti Rasain deh gitu Eh gak Bener Dijalanin sama dia Konsisten sama omongan Tetep aja Ya kan Tetep Gitu Dia tuh memang Oh iya Nengkrong Ya gitu aja Warawiri Menemani pak suami Ya dia tuh seneng rapi Intinya Dia seneng rapi Gak mau terlihat Gak rapi Gitu 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 Kalau cantikan relatif ya Banyak yang lebih cantik Masya Allah Tapi rapi itu Always Ya hari ini Rapi Tertata Terkonsep Ya always Terungka permintaan Spesial Syahrini Jelang lahiran Aisyah Rani Yang kini Tengah menunaikan Ibadah haji Lantas Seperti apa Aisyah Rani Membongkar Alasan Syahrini Tidak bisa Menunaikan Ibadah haji Bersama dengannya Pada tahun lalu Dan juga tahun ini Lalu Apa yang Menjadi kendala Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa Saksikan terus Intens Investigasi Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan komen Tim redaksi Intens Investigasi Juga mengucapkan Banyak terima kasih Kepada semua Subscribers Hingga Kanal Intens Investigasi Kini sudah Mencapai 3 juta Subscribers Mengejutkan Soal permintaan Spesial Syahrini Jelang kelahiran Buat cintanya Dengan Reno Barak Kepada Aisyah Rani Selain itu Yang tidak kalah Mengejutkan Adalah cerita Aisyah Rani Terkait rencana Syahrini Yang sebenarnya Berencana Untuk menunaikan Ibadah haji Pada tahun lalu Dengan keluarganya Namun gagal Karena belum Mendapatkan Izin Dari Allah Dimana Visa Syahrini Tidak Kunjung keluar Dan Rencana Syahrini Untuk menunaikan Ibadah haji Pada tahun ini Bersama keluarga pun Lagi-lagi Harus tertunda Lantaran Saat ini pun Ia Tengah hamil besar Aku tuh Berangkatnya Besok berdua Sama suami Alhamdulillah Mungkin memang Rezekinya hari ini Sebetulnya Tahun lalu Juga kita Rencana berangkat Itu udah siap Popernya Semuanya udah siap Itu rencananya Sama Syahrini Dan Reno Berempat Tapi ya Lagi-lagi Belum rezeki Belum panggilan Kalau kata Guru-guru kita ya Belum rezeki Belum panggilan Kalau itu namanya Visanya tuh Tidak keluar Tapi semua Udah siap Popernya Segala macam Masya Allah Udah pengajian juga Wali Matusafar Sekalian ulang tahun Pak R.B saat itu Reno Sekalian Wali Matusafar Tapi kodurullah Nggak bisa berangkat Karena Visa yang gak keluar Tapi alhamdulillah Tahun ini Aku berdua Karena Inces kan lagi hamil ya Jadi gak mungkin Bisa jalan Karena hamilnya sudah besar Suasana hikmat Dan penuh haru pun Terlihat ketika Aisyarani Melakukan pengajian Sebelum ibadah naik haji Yang ia jalani Hal itu pun Terlihat pada acara Wali Matusafar Haji Yang digelarnya Di kawasan Bogor Dan dihadiri Anggota keluarga besar Dan sejumlah Sahabat karibnya Yang diliput secara eksklusif Oleh tim Intensi Investigasi Selamat menikmati Selamat menikmati Tapi dulu Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton Mengejutkan pengakuan Aisyar Rani yang mengungkapkan alasan mengapa tahun ini Syarini tidak bisa naik haji bersama dengannya Lantas apa yang membuat Aisyar Rani terharu dengan perjuangan Syarini dan selalu mendoakan biduk rumah tangga Syarini dengan Reno Barak Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers Hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers Halo, aku Ratesha Wilona, ayo subscribe Intense Investigasi 3 juta subscribers Kebahagiaan Syarini dan Reno Barak yang tidak lama lagi akan menimang buat cinta mereka membuat Aisyar Rani pun merasa terharu Ya, Aisyar Rani mengaku terharu dengan perjuangan Syarini dan Reno Barak yang berjuang untuk mendapatkan momongan Dan juga perjuangan mereka untuk mempertahankan rumah tangganya Menyadari betapa giginya perjuangan mereka membuat air mata Aisyar Rani pun tumpah Aisyar Rani paham bahwa kakaknya dan juga Reno Barak memiliki harapan besar untuk memiliki momongan dan harapan itu pun tidak pernah pupus Reno Barak terlihat selalu menyayanginya dan mencurahkan rasa cintanya kepada Syarini dengan berbagai cara yang begitu romantis Dan di masa kehamilan Syarini saat ini pun Reno Barak terlihat begitu ekstra perhatian terhadap Syarini, istri tercintanya Alhamdulillah mereka memang pasangan yang romantis dari awal sampai sekarang ya Belum ada perubahan, jangan sampai ada perubahan Insya Allah, semoga sampai jannahnya Allah seperti itu Selalu santun Selalu apa namanya Dua-duanya lembut gitu ya Banyak belajar aku dari keduanya gitu ya Aku rusuk gitu Masya Allah Momennya bahagia Enggak ditanya bahagia atau enggak kayaknya aneh deh pertanyaannya Ya pasti bahagia lah Masya Allah Si Pak RB tuh happy-nya luar biasa Jadi momen-momen foto tuh terlihat terpancarkan Kebahagiaannya yang ditunggu setelah lima tahun kan gitu Setelah apa namanya menunggu Alhamdulillah Allah kasih akhirnya di waktu yang tepat lagi-lagi Pasti Allah udah atur semua menurut aku gitu yang terbaik Dan kebahagiaan itu menular ke kita yang hadir kemarin ya Menular semuanya happy, bahagia Ada papa, minus mama Mama kan di Jepang nungguin mamanya juga yang sedang sakit kan Jadi yang ternyata Allah ambil juga di hari Senin kemarin Masya Allah ya gitu Jadi ada keluarga dari Pak Reno Ada keluarga inti aku, aku mama gitu Raja Ratu hanya itu aja Memang mintanya se-intimate itu aja Ya perjuangannya kan gak gampang gitu Aku mau nangis juga Aduh Alhamdulillah Minjas tuh sosok yang kuat, luar biasa inspirasi aku banget Dalam menghadapi apapun gitu Luar biasa tenang, santai Bisa mengontrol gitu Aku dulu awal-awal kan pernah tuh gak terkontrol Pernah kan suka apa-apa tersulut gitu Beliau santai aja Itu yang mungkin ya Allah Allah kasih Rezekinya ke beliau tuh luar biasa Dikasih suami yang baik Insya Allah penyayang Luar biasa Jadi perjuangan ini Perjuangan ini dengan aku juga gak sebentar ya Kita berjuang sama-sama mungkin Pemirsa dari awal Mengikuti perjalanan karir kita Gitu kan diteteh dengan aku Dari panggung ke panggung Dari pesawat ke pesawat Insya Allah ya jarang pulang ke rumah Isinya kerjaan Ya sekarang aku ya minta didoakan Semuanya apa namanya Disehatkan lah itu intinya Sehat-sehat insya Allah Pokoknya dijaga Seperti yang suka diobrolin di grup Jaga jangan apa namanya Jangan apa namanya tuh Jangan capek-capek gitu Fokus Tapi luar biasanya ya Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Tim redaksi Intense Investigasi Juga mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua subscribers Hingga kanal Intense Investigasi Kini sudah mencapai 3 juta subscribers Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax